Pada hari ini, Kepolisian Pores Berbalingga berhasil mengungkap kejadian atau kejahatan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Kecamatan Kalikondang yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2022, harinya Kamis sekitar pukul 15.45. Kasus-ungkap kasus ini berawal dari laporan masyarakat di wilayah Kalikondang yang merasa resah dengan aktivitas di rumah saudara N, di mana di rumah saudara N ada 6 orang pelaku perjudian, yang mana diantaranya adalah selaku bandar, ada inisial MW, ada HS, ada KS, kemudian juga ada 3 pelaku yang DPO. Dari hasil ungkap kasus perjudian, didapati untuk barang bukti yang kita dapatkan diantaranya adalah barang bukti yang disita dari tersangka HS Rp110.000, dari KM Rp80.000, dan dari yang lainnya ada uang senilai Rp50.000 yang ada di atas papan pasang. Dan juga disita alat untuk perjudian. Ini yang disebut adalah, apa namanya bro? Koprok. Wah, koprok ini ya. Tersangka kami kenakan pasal 303, yaitu tentang tindak pidana perjudian dan ancaman hubungan paling lama 10 tahun penjara. Selama ini sudah melakukan upaya-upaya untuk penertiban, maupun penindakan terhadap kejahatan perjudian. Ditambah lagi penekanan dari Bapak Kapolri, untuk lebih intens, kami senantiasa pasti lebih intens dan kontinu. Baik kepada masyarakat Purbalingga utamanya dan masyarakat dimana pun sudah berada, kami dari kepolisian, terutama Purbalingga, menyampaikan pertama terima kasih kepada masyarakat yang telah selamanya sinergis dalam rangka ungkap-ungkap kasus tentang perjudian. Yang kedua, saya mohon dengan hormat kepada orang tetangga yang masih mungkin gemar berjudi, lebih berhenti. Karena tidak ada orang judi itu melaih kemenangan. Andaikan Anda menang, itu pun tidak barokah. Yang paling akhir, mari kita sepakat bersama untuk melakukan, memujudkan Purbalingga yang kondusif, tidak ada kejahatan. Semoga niat baik ini akan melepaskan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.